Intro Umar Nurmagomedov yang seringkali dianggap titisan The Eagle Kabib Nurmagomedov masih belum mendapatkan jadwal pertarungan pasti di UFC, meskipun seharusnya ia naik ke oktagon pada Agustus tahun 2023 yang lalu lawannya yang menarik, mantan penantang gelar interim kelas bantam, Corey Sanhagen membuat pertarungan tersebut sangat dinanti-nantikan namun, Umar Nurmagomedov terpaksa menarik diri karena cedera bahu yang diderita saat persiapan menghadapi pertarungan besar tersebut sejak saat itu, petarung yang dianggap pendarus The Eagle ini belum berhasil mendapat jadwal pertarungan yang baru melalui media sosial, Umar berusaha keras untuk mencari lawan bahkan bersedia menghadapi siapa saja, termasuk lawan tanpa peringkat ia bahkan menulis kepada Dana White mengungkapkan kekesalannya terhadap sulitnya menemukan lawan yang bersedia menghadapinya Dana White bahkan aku sendiri lelah mendengar kalimat tidak ada yang mau melawan Umar tolong buat siapa saja melawan diriku dan ada sebuah pesan untuk para petarung kelas bantam 17 Februari kalau anda tidak sibuk dan ingin bertarung tolong hubungi UFC ungkap Umar Nurmagomedov kondisi ini tentu membuat Umar merasa bingung dan frustasi karena sulitnya menemukan lawan tidak ada yang mau menghadapiku apa yang harus aku lakukan tulisnya mengekspresikan kebingungannya melawan petarung berusia 27 tahun ini memang tidak mudah terutama dengan aura intimidatif yang terpancar darinya yang mirip dengan sang pendahulunya The Eagle seperti The Eagle sendiri yang memegang rekor tak terkalahkan dan kehebatannya dalam pertarungan bawah tidak kalah menonjol bahkan ia baru-baru ini menunjukkan kehebatan jurus striking mautnya dalam pertarungan terakhir ketika menghadapi Rauni Barcelos sang manajer Alia Dulazis turut berkomentar mengenai kesulitan mencari lawan untuk pertarungannya ini ia bahkan menggambarkan Umar Nurmagomedov sebagai racun yang dihindari semua orang karena ketangguhannya yang sulit untuk diatasi oleh berbagai pertarung sementara Kamzat Cimaev dan Islam Makachev dianggap sebagai dua pertarung yang memiliki potensi untuk mengalahkan juara kelas welter saat ini Leon Edwards kejayaan Edwards sebagai penguasa di kelas tersebut dimulai pada tahun 2022 ketika ia berhasil meraih kemenangan besar dengan mengalahkan juara sebelumnya Kamaru Usman meskipun Edwards awalnya datang ke pertarungan dengan rekor yang kurang mengesankan kemenangan tersebut memperbaiki citranya pertarungan pertamanya pada 2015 berakhir dengan kekalahan dalam tiga ronda penuh namun kenangan pahit tersebut berhasil dihapuskan dan Edwards bahkan berhasil mempertahankan gelar juaranya sebanyak dua kali pertahanan gelar pertamanya terjadi ketika ia menghadapi Usman yang mencoba merebut kembali gelar pada bulan Maret lalu sembilan bulan setelahnya pada bulan Desember giliran Colby Covington yang harus pulang dengan tangan hampa performa solid Leon Edwards telah menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang dapat menggulingkannya dari singa sana menurut petarung klas Welter Bonikal ada dua petarung yang memiliki potensi untuk melakukannya yaitu Kamzat Shimaev dan Islam Makachev Bonikal sendiri mengungkapkan pendapatnya aku pikir ada petarung yang dapat mengalahkan Edwards jika Kamzat kembali ke klas Welter itu akan menjadi pertarungan yang sulit bagi Edwards Islam Makachev juga merupakan lawan yang tangguh baginya ungkap Bonikal menurut Bonikal sendiri Chimaev memiliki peluang besar untuk mengalahkan Edwards jika kembali ke klas Welter meski saat ini Chimaev tengah fokus di kelas lain setelah beberapa kesulitan dengan pemotongan berat badan untuk kelas Welter yang dialaminya ia masih dianggap dapat kembali ke kelas tersebut Islam Makachev juga tidak berkompetisi di kelas Welter namun ia dengan tegas menyatakan niatnya untuk meraih gelar kelas Welter dengan menantang Leon Edwards secara terbuka gimana nih pendapat kalian? apakah setuju dengan komentar Bonikal bahwa Islam Makachev dan Kamzat Chimaev lah yang dapat mengalahkan sang raja klas Welter saat ini Leon Edwards? tulis di kolom komentar sekian kabar yang dapat gua sampaikan terima kasih telah menyaksikan video radar petarung stay tune sub indo by broth3rmax